Dan dari segi biaya, dari segi anggaran, memang kita cukup banyak ya, kita banyak yang mengkenal efisiensi optimalisasi, yaitu di bidang untuk penanganan jalan dan jembatan provinsi. Terima kasih telah menonton! 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 kita optimalkan lagi untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur tadi dan juga yang kedua adalah membangkitkan lagi dunia infrastruktur yang ketiga tetap karena ini adalah arahan Bapak Frizen kita di dunia konstruksi maupun di dunia usaha lain kita akan kerjakan dengan padat karya entah itu padat karya tunai atau padat karya tetap berbasis pada masyarakat ini yang paling utama saya kira kondisi ini dialami oleh semua baik itu masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Indonesia, dan juga masyarakat dunia di jasa konstruksi khususnya ya kita prihatinlah dan pandemi ini bisa kita hadapi bersama tetap beraktifitas dengan baik dan kita tetap utamakan kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan saat kita bekerja di dunia konstruksi kita tetap melaksanakan protokol konstruksi dengan baik itu yang utama dan kedua juga kita tetap selalu optimis untuk kita tetap berdasarkan ini tetap akan membangun khususnya Jawa Tengah tetap kita laksanakan peningkatan peningkatan persatatan dari pembangunan yang tak betul juga dengan kondisi ini menjadi pemicu untuk kita bisa lebih bergerak cepat dan kita tetap berjaga kesehatan terima kasih jangan lupa subscribe ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih